Halo semuanya, selamat datang di channel Insomnia Project. Di video kali ini kita akan membahas cara mematikan suara keyboard di iPhone saat sedang mengetik ya. Untuk contohnya kurang lebih seperti ini. Misalkan aku buka WhatsApp, kemudian ngetik sebuah pesan, nah maka nanti akan muncul suara yang kayak gini nih. Kedengeran nggak? Nah kurang lebih seperti itu ya untuk suaranya. Nah lalu bagaimana untuk cara menghilangkan suara tersebut? Di sini ada beberapa cara ya. Langsung aja. Untuk cara yang pertama, cara yang paling mudah, yaitu dengan mengalihkan suaranya dari mode dering ke mode hening ya. Biasanya menggunakan tombol yang ini. Karena aku pakai iPhone 15, jadi sudah tombol ya. Kalau yang dipindah-pindah silahkan dipindahkan aja. Oke kita tahan dulu. Nah sekarang sudah beralih ke mode hening. Dengan begini untuk suara keyboardnya sudah mati ya. Namun untuk haptic masih ada. Jadi untuk getaran-getaran hapticnya itu tidak akan hilang. Cuma untuk suara keyboardnya sudah tidak ada ya. Seperti ini. Ini cara yang paling mudah. Seperti itu. Kemudian untuk cara yang kedua, jika kamu masih ingin menggunakan mode dering, namun suara keyboardnya ingin dihilangkan, Nah cara yang kedua yaitu masuk ke pengaturan ya. Kemudian di pengaturan silahkan pilih bunyi dan haptic. Geser ke bawah. Nah disini ada umpan balik pepan ketik. Pilih yang ini. Kemudian untuk bunyinya silahkan dinonaktifkan. Untuk haptic itu opsional ya. Bisa diaktifkan atau enggak. Misalkan aku matikan aja. Nah maka dengan begini untuk suara keyboardnya juga akan hilang ya. Dengan menonaktifkannya di pengaturan. Jadi meskipun di mode dering, untuk keyboardnya tetap tidak ada suaranya kayak gini. Oke jadi mungkin segitu doa jauh untuk cara menonaktifkan suara keyboard di iPhone. Semoga video ini membantu. Jangan lupa lagi jika kalian suka dengan videonya. Share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.